Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Horm suwasiastu Namo budaya Salam kebajikan Halo semuanya Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja ya Sebelumnya, perkenalkan Nama saya Muhammad Abdurrahman Selaku Ketua MPK Piyodo 2020-2021 Baiklah, pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan Kepada kalian Bagian-bagian dari logo Atau lambang organisasi siswa intrasekolah Atau yang sering disebut juga OSIS Nah, biasanya Logo ini berada di seragam kemeja SMA kalian Yang berwarna putih Nah, langsung saja ke penjelasannya Yang pertama Terdapat bunga bintang sudut 5 Dan 50 lopak bunga Yang menjelaskan Generasi muda dibaratkan sebagai bunga harapan bangsa Digambarkan dengan bunga berwarna putih Sedangkan Gambar bintang sudut 5 Menunjukkan kemurnian jiwa siswa yang berintikan Pancasila 5 kelopak bunga menjelaskan bahwa siswa harus berjalan dengan kesungguhan hati Agar menjadi orang yang berguna nantinya Yang kedua Terdapat buku terbuka Nah, buku ini dibaratkan sebagai jendela dunia Sehingga diwajibkan kita untuk menuntut ilmu Bahkan menjadi kewajiban utama untuk belajar keras Dalam artian kata lain yaitu Belajar dengan sungguh-sungguh Setelah belajar yaitu Adalah bekerja keras Dan yang keempat Terdapat dua tangan terbuka Logo OSIS yang menggambarkan dua tangan terbuka ini diartikan Dengan berbakti dan saling tolong-menolong Yang kelima Terdapat hidup wadah Yang menjelaskan Wadah usaha pembinaan untuk siswa adalah OSIS Yang digambarkan dengan perahu dilengkapi dengan tulisan OSIS Lambang ini bertujuan untuk melaju menuju masa depan yang lebih baik Yaitu tujuan hidup yang telah kita cita-citakan Nah, untuk selanjutnya Yang keenam Terdapat pelangi merah putih Dan padi kapas Yang menjelaskan Pelangi ini menunjukkan tujuan atau cita-cita yang diimpikan Digambarkan seperti jembatan pelangi merah putih Sedangkan Lambang padi dan kapas ini Menggambarkan negara Indonesia Yang sejahtera Baik dalam hal material dan spiritual Selanjutnya yang ketujuh Terdapat 17 butir padi 8 lipatan pita 4 buah kapas Dan 5 daun kapas Melambangkan Arti dari sebuah kemerdekaan negara Republik Indonesia Yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 Selanjutnya yang ke delapan Terdapat warna kuning Nah, warna kuning ini Sebagai warna dasar pada logo OSIS Yang melambangkan Sebuah kehormatan atau keagungan Yang kesembilan Terdapat warna coklat Nah, warna coklat ini adalah Warna tanah Indonesia Dalam hal ini Yang harus dilakukan siswa adalah Menunjukkan kepribadian diri Tanpa harus menjadi orang lain Serta harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi Yang kesepuluh Terdapat warna merah putih Nah, warna merah putih adalah Warna kebanggaan Indonesia Dengan hati yang suci Berani membela kebenaran Sebagai seorang siswa atau siswi Diwajibkan untuk menjadi seorang yang jujur Dan berani dalam mengungkapkan Atau membenarkan yang salah Bukan berarti Berani dalam hal yang lain Dan tidak bermanfaat Itu salah Oke Baiklah, terima kasih Jadi, itu penjelasan dari bagian-bagian Yang terdapat pada logo atau lambang OSIS Yang biasanya Terdapat pada kemeja putih SMA kalian Baik Saya Deo Bayu Hartanto Selaku Ketua Oasis SMA Negeri 20 Jakarta Akan melanjutkan pembahasan profil OSIS MPK SMA Negeri 20 Jakarta Di sini Saya akan membahas logo OSIS MPK Kita mulai dari Yang kanan dan kiri Di situ terdapat padi Padi tersebut Melambangkan kesejahteraan organisasi kami Di atasnya Terdapat rantai yang bersambung Rantai tersebut Melambangkan Solidaritas dan pesaudaraan Di tengah logo Terdapat angka 27 Yang berwarna merah dan biru Merah Melambangkan MPK Sebagai badan pengevaluasi Yang bersifat berani Kritis Dan kekuatan Warna biru Yang melambangkan Kesetiaan Dan ketenangan Yang melambangkan Pengurut OSIS Yang bertuah ke belakang dengan MPK Kemudian Terdapat buku terbuka Dan api di atas angka 27 Mereka Melambangkan bahwa Semangat belajar siswa Yang dijunjung tinggi Berikutnya Terdapat tulisan Arianta S. Tungkara Yang berarti Berhati tegas Dan sanggup Menghadapi masalah Tulisan tersebut Merupakan Nama OSIS Di angkatan kami Halo semuanya Perkenalkan Nama saya Muhammad Abdul Rahman Saya selaku ketua MPK SMI Negeri 27 Jakarta Periode Tahun 2020 2021 Pada alaman ini Terdapat struktur Pengurusan MPK Periode 2020 2021 Nah Disini saya akan Menjelaskan Mengenai Garis komando Dan garis koordinasi Sebenarnya Apa sih Arti dari Kedua garis tersebut Nah Garis komando sendiri Atau sering disebut Garis yang tidak putus-putus Memiliki arti bahwa Posisi seseorang Yang diatasnya Boleh langsung Perintah orang yang berada Di bawahnya Sedangkan Di dalam struktur ini Terdapat garis putus-putus Atau sering Disebut Garis koordinasi Nah Garis koordinasi ini Memiliki arti bahwa Seseorang Yang dihubungkan Garis putus-putus tersebut Dalam struktur Tidak dapat langsung Mengomando Posisi yang berada Di bawahnya Tetapi Hanya sebagai koordinasi Nah Majelis perwakilan kelas Atau sering disebut MPK Di SMA Negeri 27 Jakarta Terdapat 14 anggota Yang terdiri dari 7 anggota Dari kelas 11 Dan 7 anggota Dari kelas 10 Biasanya Setiap kelas Wajib Terdapat 1 MPK Di kelasnya Nah Tugas umum dari MPK Ini adalah Mengawasi Dan mengevaluasi Kinerja OSIS Bekerjasama Dan membantu Kerja OSIS Menyampaikan aspirasi Yang ada di kelas Atau Seluruh Masyarakat Sekolah Yang ada di seluruh Masyarakat sekolah Nah Di halaman selanjutnya Di sini terdapat Profil Profil dari Kepengurusan MPK 2020-2021 Di sini ada saya Saya Muhammad Abdul Rahman Jabatannya sebagai ketua MPK Tugasnya bertanggung jawab Atas keseluruhan Kinerja OSIS MPK Dalam masa jabatannya Selanjutnya Ada Muhammad Azizul Ferdian Jabatan sebagai Wakil ketua MPK Tugasnya Membantu Tugas ketua MPK Menggantikan ketua Apabila ketua berhalangan Selanjutnya ada Yulianti Novitasari Jabatannya sebagai Sekretaris MPK Tugasnya Memberi saran Atau masukan Kepada ketua MPK Dalam mengambil keputusan Mendampingi ketua MPK Dalam memimpin Setiap rapat MPK Menyiarkan Mendistribusikan Dan menyimpan Suara Serta Arsip Bersama ketua MPK Menandatangani Setiap surat Bertindak Sebagai notulen Dalam rapat Mengkoordinir Seluruh Daftar hadir Kegiatan MPK Dan Membuat Laporan Pertanggung jawaban MPK Selanjutnya ada Devi Luciani Jabatan sebagai Bendahara Sat Bendahara MPK Tugasnya Bertanggung jawab Atas pengeluaran Dan pemasukan Keuangan Dalam MPK Selanjutnya Ada Muhammad Rafi Fadillah Ferdi Jabatannya Sebagai Kepala Pumas MPK Tugasnya Penyambung Informasi Antara ketua MPK Dan anggota MPK Dan bertanggung jawab Atas laporan Pertanggung jawaban Komisi MPK Selanjutnya ada Faiza Aura Elvano Jabatannya sebagai Ketua Komisi Pengawasan Tugasnya Memimpin Anggota Komisi Pengawasan Mengawasi Anggota Pengurus Komisi Pengawasan Mengawasi Seluruh Pengurus Asis MPK Mengadakan Rapat evaluasi Dan rapat sidang Surat peringatan Atau SP Mengawasi Kearsipan Dokumen Asis MPK Dan Memberi kesimpulan Hasil dari Program Kerja Asis Selanjutnya ada Fir Nasari Jabatan Sebagai Anggota Komisi Pengawasan Tugasnya Mengawasi Seluruh Pengurus Asis MPK Mengadakan Rapat evaluasi Dan rapat sidang Surat peringatan Atau SP Mengawasi Kearsipan Dokumen Asis MPK Dan Memberikan Kesimpulan Hasil dari Program Kerja Asis Selanjutnya Ada Nadia Aldini Putri Jabatan Sebagai Ketua Komisi Legislasi Tugasnya Memimpin Anggota Komisi Legislasi Mengawasi Anggota Pengurus Komisi Legislasi Menyusun Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Atau ADART OSIS MPK Atau Rehan Radianca Jabatan Sebagai Anggota Komisi Legislasi Tugasnya Menyusun Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Atau ADART OSIS MPK Selanjutnya Ada Salman Nurfebriani, jabatan sebagai anggota Komisi Legislasi. Tugasnya menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau ADRT OSIS MPK dan merevisi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ADRT OSIS MPK. Nah, selanjutnya ada Ziges Molik, jabatan sebagai Ketua Komisi Aspirasi. Tugasnya memimpin anggota Komisi Aspirasi, mengawasi anggota pengurus Komisi Aspirasi, menampung aspirasi warga sekolah, dan menindaklanjuti aspirasi warga sekolah. Selanjutnya ada Adinda Juliana, jabatan sebagai anggota Komisi Aspirasi, tugasnya menampung aspirasi warga sekolah, menindaklanjuti aspirasi warga sekolah. Selanjutnya ada Ratu Kailah, jabatan sebagai anggota Komisi Aspirasi, tugasnya menampung aspirasi warga sekolah, dan menindaklanjuti aspirasi warga sekolah. Sekian penjelasan dari saya mengenai struktur kepengurusan MPK tahun periode 2020-2021. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur kepengurusan OSIS. Di sini terdapat Ketua OSIS yang langsung sejajar dengan MPK. Di bawah Ketua OSIS terdapat BPH Inti dan BPH II. BPH Inti sendiri dari Ketua OSIS, Wakil Ketua I, Sekretari I, Benda Aras I, serta Kepala Umat. Untuk BPH II, terdiri dari Wakil Ketua II, Sekretaris II, serta Benda Aras II. Di sini kita dapat melihat bahwa Kepala Umat bertanggung jawab atas Umat I sampai dengan Umat V. Dan untuk Wakil Ketua I bertanggung jawab atas bidang I sampai dengan bidang IV. Untuk Wakil Ketua II, bertanggung jawab atas bidang V sampai dengan bidang VII. Di halaman selanjutnya, kita akan melihat tugas pengurus OSIS. Di sini terdapat Dewa Bayu Hartanto, Jabatan Ketua OSIS. Tugas yang pertama, mengkoordinir seluruh job desk yang ada di OSIS. Yang kedua, memberikan arahan dan informasi. Yang ketiga, memimpin lapat. Yang keempat, membentuk standar operasional prosedur organisasi. Selanjutnya, terdapat Rangkaputra Prasetya, Jabatan Wakil Ketua I. Tugas yang pertama, menggantikan ketua ketika ketua berhalangan. Yang kedua, membantu ketua dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, membantu ketua dalam membuat keputusan. Yang keempat, bertanggung jawab atas bidang I sampai dengan bidang IV. Selanjutnya, ada Muhammad Feda, Jabatan Wakil Ketua II. Tugas yang pertama, membantu ketua dalam menjalankan organisasi. Yang kedua, memimpin seluruh BPH II dan jajarannya. Yang ketiga, bertanggung jawab atas bidang V sampai dengan bidang VII. Selanjutnya, terdapat Mutia Mutiara, Jabatan Sekretaris OSIS pertama. Tugas yang pertama, bertanggung jawab terhadap administrasi organisasi. Yang kedua, menyiapkan surat-menyurat dan hasil rapat. Yang ketiga, membantu ketua dalam membuat keputusan. Yang keempat, menyimpan dan mendistribusikan seluruh asif-asif organisasi. Yang kelima, bertindak sebagai notulen rapat. Selanjutnya, terdapat Claudia Aurelia, Jabatan Sekretaris OSIS II. Tugas yang pertama, membantu Sekretaris I dalam menjalankan seluruh tugasnya. Yang kedua, bertanggung jawab atas absensi rapat. Selanjutnya, terdapat Mikaela Acelin, Jabatan Mendara OSIS I. Tugas yang pertama, mengetahui secara penuh pemasukan dan pengeluaran uang organisasi. Yang kedua, memberi laporan keuangan secara berkala. Yang ketiga, menyimpan seluruh tanda bukti pembayaran pada organisasi. Yang keempat, bertanggung jawab atas pelaksanaan tertib keuangan organisasi. Selanjutnya, terdapat Aleza Rania, Jabatan Mendara OSIS II. Tugas yang pertama, mengetahui secara penuh pemasukan dan pengeluaran uang organisasi. Yang kedua, memberi laporan keuangan secara berkala. Yang ketiga, menyimpan seluruh tanda bukti pembayaran pada organisasi. Yang keempat, bertanggung jawab atas pelaksanaan tertib keuangan organisasi. Selanjutnya, Indah Ramadhani, Jabatan Papala Humas OSIS. Tugas yang pertama, mengkoordinir seluruh anggota Humas I sampai dengan Humas V. Yang kedua, bertanggung jawab atas laporan ketanggung jawaban Humas. Yang ketiga, memberikan keputusan terhadap seluruh anggota Humas. Yang keempat, membuat dan menyebarkan broadcast. Selanjutnya, terdapat Triki Ardiansyah, Jabatan Humas I atau Humas Dalam. Tugas yang pertama, membuat dan menyebarkan broadcast. Yang kedua, menyebarkan dan mencari seluruh informasi dalam sekolah. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap Kepala Humas. Selanjutnya, Marja Wianet, Jabatan Humas II atau Humas Dalam. Tugas yang pertama, membuat dan menyebarkan broadcast. Yang kedua, menyebarkan dan mencari seluruh informasi dalam sekolah. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap Kepala Humas. Selanjutnya, ada Ana Ramadini. Jabatan Humas III atau Humas Luar. Tugas yang pertama, membuat dan menyebarkan broadcast. Yang kedua, menerima undangan dan surat-menyurat dari luar. Yang ketiga, mencari informasi eksternal organisasi. Yang empat, bertanggung jawab terhadap Kepala Humas. Selanjutnya, ada Ibutu Adimas Radiansyah, Jabatan Humas IV atau TIK. Tugas yang pertama, membuat dan menyebarkan broadcast. Yang kedua, mengelola seluruh sosial media milik OMS MPK SMA Negeri 27 Jakarta. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap Kepala Humas. Selanjutnya, ada Patricia Emerald Dias, Jabatan Humas V atau TIK. Tugas yang pertama, membuat dan menyebarkan broadcast. Yang kedua, mengelola seluruh sosial media milik OSIS MPK SMA Negeri 27 Jakarta. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap Kepala Humas. Selanjutnya, mendapat D.B. Aziza, Kepala Bidang I. Tugas yang pertama, bertanggung jawab atas semua kegiatan ekstrakolikuler yang menjadikan jawabnya. Laksanakan kegiatan ekstrakolikuler yang terprogram. Yang ketiga, memimpin rapat bidang. Yang keempat, menetapkan kebijaksanaan bidang dan mengambil keputusan dan berdasarkan musyawara dan mufakat. Yang kelima, menyampaikan laporan pertanggung jawaban, memberi arahan dan evaluasi kinerja kepada ekstrakolikuler. Yang keenam, melakukan tugas kebidangan pada kegiatan OSIS. Selanjutnya, P.K. Rafaela, Jabatan Sekretaris Bidang I. Tugas yang pertama, membantu Kepala Bidang dalam mengkoordinasi ekstrakolikuler. Yang kedua, menyimpan serta mendistribusikan asib ekstrakolikuler atau laporan foto hasil kegiatan. Yang ketiga, merekap prestasi dan keanggotaan ekstrakolikuler secara berkala. Yang keempat, menjadi notulen pada rapat bidang. Selanjutnya, ada Nabilah Hassana, Jabatan Kepala Bidang II. Tugas yang pertama, bertanggung jawab atas semua kegiatan ekstrakolikuler yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, melaksanakan kegiatan ekstrakolikuler yang terprogram. Yang ketiga, memimpin rapat bidang. Yang keempat, menetapkan kebijaksanaan bidang dan mengambil keputusan berdasarkan musyawara dan musyaka. Yang kelima, menyampaikan laporan pertanggung jawaban, memberi arahan dan evaluasi kinesiak pada ekstrakolikuler. Yang keenam, melakukan tugas kebidangan pada kegiatan OSIS. Selanjutnya, ada Dianisa Putri, Sekretaris Bidang II. Tugas yang pertama, membantu kepala bidang dalam mengkoordinir ekstrakolikuler. Yang kedua, menyimpan serta mendistribusikan arsif ekstrakolikuler atau laporan foto asli kegiatan. Yang ketiga, merekap prestasi dan keongkotaan ekstrakolikuler secara berkala. Yang keempat, menjadi notulen pada rapat bidang. Selanjutnya, terdapat Zidan Ramadan, Jabatan Kepala Bidang III. Tugas yang pertama, bertanggung jawab atas semua kegiatan ekstrakolikuler yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, melaksanakan kegiatan ekstrakolikuler yang terprogram. Yang ketiga, memimpin rapat bidang. Yang keempat, menetapkan kebijaksanaan bidang dan mengambil keputusan berdasarkan musyawara dan mufakat. Yang kelima, menyampaikan laporan pertanggung jawaban, memberi arahan dan evaluasi kinerja kepada ekstrakolikuler. Yang keenam, melaksanakan tugas kebidangan pada kegiatan osis. Selanjutnya, terdapat Faradina Putri, Jabatan Kepertanus Bidang III. Tugas yang pertama, membantu kepala bidang dan mengkoordinasi ekstrakolikuler. Yang kedua, menyimpan serta mendistribusikan aksif ekstrakolikuler atau laporan sosial kegiatan. Yang ketiga, mereka prestasi dan keanggotaan ekstrakolikuler secara berpala. Yang keempat, menjadi notulen pada rapat bidang. Selanjutnya, ada Salsebilan Putri. Tugasnya, bertanggung jawab atas semua kegiatan ekstrakolikuler yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, melaksanakan kegiatan ekstrakolikuler yang terprogram. Yang ketiga, memimpin rapat bidang. Yang keempat, menetapkan kebijaksanaan bidang dan mengambil keputusan berdasarkan usawara dan mufakat. Yang kelima, menyampaikan laporan pertanggung jawaban, memberi arahan dan evaluasi kinerja kepada ekstrakolikuler. Yang keenam, melakukan tugas kebidangan pada kegiatan osis. Selanjutnya, ada Danar Ryo Tomo, Jabatan Sekretaris Bidang IV. Tugas yang pertama, membantu kepala bidang dalam mengkoordinasi ekstrakolikuler. Yang kedua, menyimpan serta mendistribusikan asus ekstrakolikuler. Yang ketiga, merekap prestasi dan keanggotaan ekstrakolikuler secara berkala. Yang keempat, menjadi notulen pada rapat bidang. Selanjutnya, ada Fabiana Avanins. Jabatannya, kepala bidang V. Tugas yang pertama, bertanggung jawab atas semua kegiatan ekstrakolikuler yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, melaksanakan kegiatan ekstrakolikuler yang terprogram. Yang ketiga, memimpin rapat bidang. Yang keempat, mengetapkan kebijaksanaan bidang dan mengambil keputusan berdasarkan usawara dan mufakat. Yang kelima, menyampaikan laporan pertanggung jawaban, memberi arahan, dan evaluasi kinerja kepada ekstrakolikuler. Yang keenam, melakukan tugas kebidangan pada kegiatan osis. Selanjutnya, ada Moses. Jabatan Sekretaris Bidang V. Tugasnya, membantu kepada bidang dalam mengkoordinir ekstrakolikuler. Yang kedua, menyimpan serta mendistribusikan asib ekstrakolikuler atau laporan foto hasil kegiatan. Yang ketiga, mereka prestasi dan keanggotaan ekstrakolikuler secara berkalah. Yang keempat, menjadi notulen pada rapat bidang. Selanjutnya, ada Safa Azeliyah, Jabatan Kepala Bidang 6. Tugas yang pertama, bertanggung jawab atas semua kegiatan ekstrakolikuler yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, melaksanakan kegiatan ekstrakolikuler yang terprogram. Yang ketiga, memimpin rapat bidang. Yang keempat, menetapkan kebijaksanaan bidang dan mengambil keputusan dan berdasarkan usia warna dan mufakat. Yang kelima, menyampaikan laporan pertanggung jawaban, memberi arahan, dan evaluasi kinerja kepada ekstrakolikuler. Yang keenam, melakukan tugas kebidangan pada kegiatan OSIS. Selanjutnya, berdapat Nima Syafari Syarafina, Jabatan Sekretaris Bidang 6. Tugas yang pertama, membantu Kepala Bidang dalam mengkoordinir ekstrakolikuler. Yang kedua, menyimpan serta mendistribusikan arsip-arsip ekstrakolikuler. Yang ketiga, mereka prestasi dan keanggotaan ekstrakolikuler secara berkala. Yang keempat, menjadi notulen pada rapat bidang. Selanjutnya, ada Salika Marjia, Jabatan Kepala Bidang 7. Tugas yang pertama, bertanggung jawab atas semua kegiatan ekstrakolikuler yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, melaksanakan kegiatan ekstrakolikuler yang terprogram. Yang ketiga, memimpin rapat bidang. Yang keempat, menetapkan kebijaksanaan bidang dan mengambil keputusan dan berdasarkan musyawara dan mufakat. Yang kelima, menyampaikan laporan bertanggung jawaban, memberi arahan, dan evaluasi kinerja kepada ekstrakolikuler. Yang keenam, melakukan tugas kebidangan pada kegiatan osis. Selanjutnya, ada Samara Amelia, Jabatan Sekretaris Bidang 7. Tugas yang pertama, membantu Kepala Bidang dalam mengkoordinasi ekstrakolikuler. Yang kedua, menyimpan serta mendistribusikan aksif ekstrakolikuler atau laporan foto asal kegiatan. Yang ketiga, mereka prestasi dan keanggotaan ekstrakolikuler secara berkala. Yang keempat, menjadi notulen pada rapat bidang. Selanjutnya, kita akan melihat proper osis di karibu 2020-2021. Program kerja osis MPK SMA Negeri 20 di Jakarta tahun 2020-2021. Yang pertama, Dari Juru. Untuk gambar yang sebelah kiri, kita melaksanakan sebelum pandemi. Jadi, kita masih dapat berkumpul di tengah lapangan untuk memberi persembahan kepada guru-guru. Untuk yang di kanan, merupakan persembahan nyanyian yang kita tampilkan lewat zoom. Dikarenakan, untuk gambar yang kanan, kita sudah memasuki masa pandemi. Di sini masih hari guru, yang gambar sebelah kiri, kita memberi persembahan pembacaan puisi untuk guru SMA Negeri 20 di Jakarta. Untuk gambar yang sebelah kanan, di situ terdapat sambutan kepala sekolah SMA Negeri 20 di Jakarta melalui zoom. Untuk prokera selanjutnya, terdapat melalui Nabi. Di gambar yang kiri, kami menampilkan penampilan Eskul Marawis melewati zoom. Di gambar yang kanan, kami juga menampilkan tiga besar pemenang lomba kaligrafi. Selanjutnya, di gambar yang kiri, merupakan sambutan ketua komite. Di gambar yang kanan, merupakan gambar partisipan peringatan hari maulid Nabi. Sebenarnya masih banyak lagi, cuman gambarnya tidak muat jika kami masukkan semuanya. Selanjutnya, ada prokera kelas meeting 2020. Yang berjudul Kladir Sik. Pada kelas meeting 2020, kami melaksanakan turnamen lomba Mobile Legends, lomba menyanyi, puisis, esai, serta cipta puisi. Untuk gambar yang kiri, merupakan dokumentasi turnamen lomba Mobile Legends. Untuk gambar yang tengah, merupakan gambar peserta lomba bernyanyi. Untuk yang paling kanan, merupakan poster lomba Kladir Sik. Selanjutnya, terdapat klokar bakti sosial. Kami melakukan bakti sosial ke Panti Asuhan, Matur Ayat, serta Panti Yoma, Yatim, dan Duafa. Ini merupakan foto kami yang sedang berada di Panti Yoma, Yatim, dan Duafa. Selanjutnya, terdapat prokera Sia Ramadhan. Untuk foto sebelah kiri, merupakan foto pengisi materi Sia Ramadhan. Kami melakukannya juga lewat Zoom, dikarenakan masa pandemi ini. Di sebelah kanan, merupakan peserta Zoom Sia Ramadhan. Seperti tadi, sebenarnya masih banyak, yaitu seluruh murid. Tapi jika kita masukkan seluruh gambarnya, maka tidak muat. Selanjutnya, kelas meeting 2021. Kelas meeting 2021 ini baru, belum lama ini kita laksanakan. Yang berjudul Expendables B2. Untuk yang paling kiri, merupakan cuplikan karya lomba poster. Kami mengadakan lomba poster nih. Terus, untuk yang tengah, kami mengadakan lomba fotografi. Di situ merupakan cuplikan karya-karya orang yang mengikuti lomba fotografi kami. Untuk yang paling kanan, merupakan cuplikan karya lomba menyanyi. Selanjutnya, hari kartini. Untuk hari kartini, kami membuat video persembahan yang kami tampilkan di page IG kami. Selanjutnya, ada ulang tahun SMA Negeri 2021 Jakarta. Untuk gambar yang kiri, merupakan sambutan Kepala Sekolah SMA Negeri 2021 Jakarta melalui Zoom. Untuk yang kanan, merupakan baca doa bersama. Broker selanjutnya, terdapat Broker Isramiroj. Di sebelah kiri, terdapat kebacaan Kalemilahi dan Saritilawa. Untuk yang kanan, terdapat sambutan Ketua Pelaksana Isramiroj. Dan di sebelah kiri, terdapat sambutan Ketua Komite. Dan di sebelah kanan, terdapat penampilan puisi. Demikian yang dapat saya sampaikan perihal prokrosis MPK SMA Negeri 2021 Jakarta. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.